Ratusan motor peziara sejak minggu pagi ramai menjejali TPU Blender ke Tobogor, bahkan parkiran hingga masuk ke area makam. Warga ramai melakukan tradisi ziara menjelang datangnya bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari. Selain tahlil, mereka juga menggelar pengajian di makam orang tua, kerabat, dan handai tolan. Kondisi ini bahkan sudah terjadi sejak sepekan lalu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kini warga terpaksa membagi jatah waktu ziara keluarga bergantian, demi menghindari kerumunan. Sementara itu, para penjajah bunga di area TPU mengaku laris dalam kurun sepekan terakhir. Mereka bahkan mampu berdagang hingga malam hari lantaran warga terus berdatangan. Ini juga merupakan bentuk daripada kecintaan kita kepada orang tua yang sudah tidak ada. Saya ajak barang-barang. Ya tentunya begini, ini pun sebetulnya kami biasanya kan banyak keluarga dan sebagainya menjelang itu. Maka kemarin sudah dibagi dengan keluarga. Ada yang hari ini, ada yang kemarin, kemarin lagi, tempat mertua itu kemarinnya. Kita supaya nanti jangan terlalu banyak menumpuk di sini, maka itu kita bagi waktunya. Hari ini kurang, yang rame kemarin. Mungkin nanti sudah ini ya, sudah turun Jumat biasanya rame. Biasanya kalau pagi sepi, nanti siangnya rame, gantian jualannya rame. Tapi alhamdulillah saya perubahan. Ada perubahan, kemarin-kemarin kan sepi, sepi banget ya. Lalu sudah dekat di sini, alhamdulillah ada perubahan. Perubahan ada peningkatan, ada peningkatan 40%? Ada, ada. Lumayan, ada. Ada aja. Ada aja, Pak. Ada. Biasanya yang beli, berapa orang, Pak? Enggak bisa ngitung. Bisa ngitung, enggak ngitung, enggak sempet. Kalau lagi gini, maka kita, aduh repot. Tapi lima hari sebelum puasa ini udah lumayan, Pak ya. Sudah mulai terus, pokoknya terus aja sampai terakhir nanti. Sampai terakhir, Pak ya. Sampai hari munggah, ya. Hari munggahan, Pak ya. Alhamdulillah nanti. Diperkirakan lonjakan jumlah pejiara akan terus bertambah menjelang puncak tradisi munggah puasa. Warga juga diharap melakukan tradisi jiara dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.